Pada pembahasan di episode sebelumnya, kita sudah mengetahui salah satu jenis dari alur kendali, yaitu loop, atau disebut juga dengan pengulangan. Nah, selain loop, dalam bahasa programan, itu juga ada struktur kendali dengan nama conditional, atau disebut juga dengan pengkondisian, atau ada yang bilang juga percabangan. Nah, apa itu pengkondisian atau percabangan? Simak terus videonya, karena kita akan bahas lebih detail. Oke, jadi apa itu conditional? Condisional merupakan aliran yang mengontrol kode program berdasarkan pengujian pernyataan bersyarat. Nah, pernyataan bersyarat itu dapat berisi fungsi, atau operator matematika, atau operator logika. Sintaks yang digunakan untuk membuat control flow berupa kondisional, itu adalah bisa menggunakan if, bisa menggunakan if else, dan juga switch. Nah, kalau kita familiar dengan materi logika matematik, kita pasti pernah dengar logika implikasi yang berbunyi jika dan maka. Nah, ini bisa diterapkan untuk statement if, if else, if else if, lalu else, dan juga switch. Nah, ini merupakan percabangan yang bersumber dari alur yang bercabang, seperti logika manusia yang suka bercabang juga. Nah, percabangan dapat membuat program itu berpikir untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kondisi yang diberikan. Nah, tapi apa itu pengkondisian dalam pemrograman? Jadi, pengkondisian ini adalah sebuah instruksi pada pemrograman untuk menjalankan suatu baris program sesuai dengan kondisi tertentu. Contohnya, misal ada dua kondisi A dan B, dan juga ada baris A dan B. Jika kondisi A terpenuhi, maka program akan menjalankan baris A, sedangkan jika kondisi B tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan baris B. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai keadaan atau kondisi seperti ini. Misalnya, ketika kita telat berangkat ke sekolah, maka dia tidak dapat pelajaran untuk hari itu. Karena dia tidak bisa ikut pelajarannya, maka nilainya pun bisa jadi jelek. Jadi, itu adalah contoh dari logika pengkondisian. Nah, sekarang kita kenapa butuh logika pengkondisian ini? Nah, ini supaya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nah, seperti yang tadi kita sudah bahas, di dalam bahasa programan itu dikenal beberapa fungsi yang menggambarkan kondisi percabangan. Ya, tadi beberapa di antaranya adalah IF, ELSE, dan juga ELSE IF. Ya, kondisi ini kita pakai untuk mengeksekusi kode jika kondisinya bernilai benar dan juga jika kondisinya bernilai salah. Nah, agar kita lebih paham lagi mengenai pengkondisian ini, bagaimana kalau kita langsung aja coba di kodenya ya, teman-teman. Jadi, yang pertama kita akan coba pengkondisian menggunakan IF dengan bahasa programan Python, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, kita punya sebuah sintaks IF, di mana setelahnya kita ada nilai kondisinya. Jadi, IF TRUE, ini artinya jika kondisinya bernilai TRUE, maka baris di bawahnya ini yang akan dijalankan. Tapi, jika kondisinya bernilai FALSE, maka baris perintah di bawahnya ini yang akan dijalankan. Oke, dan print yang ada di paling bawah ini akan selalu dijalankan karena ini tidak masuk ke dalam struktur pengkondisian. Jadi, ketika kita lihat hasilnya di sebelah kanan, maka yang akan dijalankan adalah baris tulisan dijalankan jika benar, lalu langsung loncat ke ini akan selalu dijalankan. Jadi, yang FALSE tidak akan pernah dijalankan karena kondisinya tidak memenuhi. Oke, ini sederhananya. Berikutnya, kalau kita punya lagi contoh seperti ini. Cerita kita punya statement IF, yang setelahnya kita punya logika matematika sederhana. Jadi, IF 10 lebih besar dari 5, maka tampilkan nilai 10 lebih besar dari 5. Karena kondisinya memenuhi, maka perintah di bawahnya ini akan dijalankan. Ya, maka di layar akan ada nilai 10 lebih besar dari 5. Tapi ketika kondisinya bernilai FALSE, contohnya ini saya kembalikan atau balikan keadaannya jadi 10 lebih kecil dari 5. Kondisi ini menghasilkan nilai FALSE, maka kalau saya jalankan tidak akan tampil apa-apa. Karena kondisinya bernilai FALSE, maka perintah di bawahnya tidak akan dijalankan. Itu ya, penggunaan IF secara sederhana. Nah, berikutnya, kita bisa masuk ke IF lalu ELSE. ELSE ini untuk menangani ketika kondisi bernilai FALSE. Jadi, kalau kita punya contoh kasus seperti ini. Misalnya kita punya variable yang berisi angka 90. Ya, variable nilai isinya 90. Terus kita cek di sini. IF nilai lebih besar dari 50, maka cetak ke layar print Anda lulus. Misalnya gitu. Lalu ELSE, selain daripada itu. Jadi, kalau nilainya lebih kecil dari 50, maka print Anda tidak lulus. Nah, logika pemrograman ini atau pengkondisian ini ketika kita jalankan, maka menghasilkan Anda lulus. Kenapa? Karena nilai yang kita miliki adalah 90. Ya, jadi jika TRUE, lakukan ini. Selain daripada itu, atau jika FALSE, lakukan yang di bawah. Nah, berikutnya, kita bisa tambahkan atau sisipkan ELSE IF jika kita punya pengkondisian lagi di antara dua keadaan ini. Contohnya, misalnya gini. Saya ingin nilainya itu sesuai dengan grade-nya. Contoh, kita punya misalnya nilai A, B, dan C. Jadi, saya ingin ketika nilai di atas 85, seperti ini. Maka, saya tulis nilai Anda A, misalnya. Tapi saya ingin ketika nilainya adalah 70 sampai 85, itu nilainya adalah B, misalnya. Nah, sekarang jika kita sisipkan di sini, keyword-nya adalah ELSE IF, ya, atau kalau di Python itu nulisnya ELIF, ya, untuk ELSE IF ini. Jika nilainya itu misalnya 70 sampai 85, maka dapat nilainya B. Ya, cara nulisnya adalah jika nilainya lebih kecil, sama dengan 85, dan nilainya lebih besar daripada 70, nah, maka kita bisa print aja nilai Anda B. Misalnya begini. Ya, jadi sekarang kalau kita jalankan, kita punya nilai 90. Kira-kira teman-teman bisa tebak nilainya apa. Kalau saya run, dia akan dapat nilainya A. Ya, karena 90 itu lebih besar dari 85. Tapi kalau misalnya kita ubah ini jadi 75, misalnya, ya. Dia akan mengecek ke sini, dan hasilnya adalah false, maka dia turun ke sini. Apakah nilainya lebih kecil dari 85, dan lebih besar dari 70? Jika true, maka tampilkan nilainya B. Nah, tapi selain dari 2 itu, misalnya kita kasih di bawah 70, misalnya 65. 65 itu hasilnya adalah Anda tidak lulus, ya. Kalau misalkan teman-teman mau menyisipkan lagi kondisi, silakan tambahkan ELIF lagi di antara 2 baris kodenya. Oke, jadi itu contohnya untuk menggunakan IF, ELSE IF, dan juga ELSE di dalam bahasa pemegaman Python. Nah, kalau misalkan dirasa sudah memiliki banyak sekali kondisi, banyak sekali ELSE IF di dalamnya, Nah, berikutnya adalah kita bisa menggunakan keyword SWITCH. Ya, untuk mengganti IF, ELSE IF, dan juga ELSE. Dan ini adalah contoh penggunaan SWITCH dalam bahasa pemegaman PHP. Ya, sama seperti tadi logikanya, kita punya sebuah variable nilai, Tapi sekarang kita nggak lagi pakai IF dan ELSE IF, kita pakainya sekarang SWITCH. Ya, di mana bisa dilihat di sini, jika casenya nilainya lebih besar daripada 85, maka dapat nilai A. Jika nilainya lebih kecil dari 85, tapi lebih besar dari 70, dapat nilai B. Ya, jika nilainya lebih kecil dari 70, tapi lebih besar dari 60, dapat nilai C, dan seterusnya. Ya, jadi ini cara lain untuk menggunakan IF dan ELSE dengan menggunakan keyword SWITCH, teman-teman. Oke, jadi itu dia ya, teman-teman, penjelasan soal kondisional atau percabangan dalam programming ya. Jadi nggak cuma otak kita aja yang suka bercabang-cabang kalau mikir ya, tapi komputer juga ternyata punya percabangan. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih teman-teman udah nonton videonya. Tonton terus sampai akhir playlistnya, agar teman-teman bisa mendapatkan informasi mengenai programming. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax